Apakah kamu ingin melihat jenis roda yang lebih stabil? Gunakan pensil sebagai poros dan pasangkan berbagai bentuk roda. Lihatlah lintasan dari berbagai bentuk dan kamu akan tahu mana yang paling stabil. Ayo kita merancang mobil mainan. Perancang Cilik Apa yang kita butuhkan untuk membuat mobil mainan? Ayo lihat Bodi As Berbagai bentuk roda Ayo pilih bahan untuk mobilnya Mobil balap kotak pasta gigi Ket Pensil dan sumpit Roda karton Semua selesai Ayo kita membuat mobil mainan Pertama Potong bodi mobil balap Letakkan di atas Pasang bumper untuk bagian depan dan belakang Bor lubangnya Pasang asnya Gunakanlah pensil sebagai poros untuk bagian belakang Sehingga itu akan menggambar lintasannya Pasang asnya Selesai Pasang asnya Pasang roda lingkaran Pasang roda lingkaran Pasang-pasang Selesai Potong kursi untuk pembalap kecil Ayo Tempelkan kertas di dinding Ujung pensilnya harus tepat di sebelah dinding Jadi kita bisa menggambar jalurnya saat roda berputar Tarik mobil dan kendarai Mobil balap super Ayo Perhatikan baik kau di atas roda lingkaran tersebut dilakukan Ubahlah ke berbagai bentuk roda Ubahlah ke berbagai bentuk roda Tarik mobilnya dan teruskan Lihatlah lintasan roda persegi Pengamatan roda persegi selesai dilakukan Ubahlah ke berbagai bentuk roda Tarik mobilnya dan teruskan Seperti apa bentuk lintasan roda segi 6 Pengamatan roda segi 6 selesai dilakukan Ubahlah ke berbagai bentuk roda Tarik mobilnya dan teruskan Apakah lintasan roda segi 3 itu garis lurus Pengamatan roda segi 3 selesai dilakukan Ayo kita lihat berbagai lintasan ini Roda lingkaran Lurus Roda segi 3 Melengkung Roda persegi Lengkung Roda segi 6 Juga melengkung Anak-anak Lihatlah lintasan itu Pilihlah yang paling stabil Betul sekali Roda lingkaran adalah yang paling stabil Anak-anak Kumpulkan bahan-bahannya di rumah Bersama orang tuamu Ayo kita membuat mobil mainan Pasang berbagai bentuk roda Dan amati lintasan roda tersebut Terima kasih telah menonton